Sorotan pertama di Sapa Indonesia malam datang dari informasi polisi memeriksa keluarga Ismail Bolong terkait dugaan suap kasus tambang ilegal kepada petinggi Polri. Anak Ismail Bolong masuk dalam daftar pemegang saham yang diduga terkait tambang ilegal. Dua orang keluarga Ismail Bolong yang diperiksa hari ini adalah anak dan istri Ismail Bolong. Melalui telepon Direktur Tindak Pidana Tertentu, Baris Krim Polri, Brigjen Pipit Rismanto menyatakan anak Ismail Bolong masuk dalam daftar pemegang saham terkait tambang ilegal. Selain itu polisi juga telah menahan satu orang yang berperan sebagai petambang ilegal. Tahan yang kita kemarin tangkapnya, penambangnya akan ada juga. Penambangnya, oke siap. Pak Dir, izin menanyakan ini yang dipanggil kenapa keluarganya dulu Pak Dir, bukan Ismail Bolongnya meskipun kemarin mangkir. Ismail Bolong kan ya mangkir, tapi kan pemegang saham kan, nama-nama pemegang saham kan kita perlu minta keterangan dong. Jadi yang bersangkutan pemegang saham ya. Izin Pak, anaknya ini pemegang saham ya Pak? Anaknya pemegang saham ya Pak? Anaknya pemegang saham, tidak perutama. Kalau istrinya Pak? Nah istrinya mungkin sebagai saksi aja, karena mungkin dia sebagai pemegang saham juga ya Pak. Izin Pak Dir, untuk pengenaan pasalnya berarti pasal apa ya Pak Dir kalau untuk pemeriksaan mereka ini Pak? Iya kita kalau terkait pertambangan tidak lepas dari pasal 158, pasal 161, pasal 159. Iya yang memenuhi panggilan, bukan dipanggil ya, memenuhi panggilan. Oke. Kalau dipanggil ya beberapa orang, cuma yang memenuhi panggilan kan belum semuanya ya. Izin Pak.